Halo guys, ketemu lagi kita kali ini akan nge-review figure dari DC Multiverse Ini keluaran Mcverland Toys Nah, ini figure dari Batman Nah, ini kita punya 2 Batman nih Ini sebenarnya mirip, serupa, tapi sebenarnya gak sama ya Lihat, teman-teman bisa perhatiin gak perbedaannya apa Ya, ini dia, logonya Sejauh ini, yang lainnya sih sebenarnya sama semua Cuman perbedaan di logo aja, teman-teman Nah, Detective Comics sebenarnya sama ini Judulnya juga, Detective Comics yang ke-1000 Nah, ini packing juga sama Jadi untuk packing, semua sama, teman-teman Cuman beda logo aja Oke, kita akan nge-review salah satu figure-nya dulu Kita akan buka yang ini dulu ya, teman-teman Nah, ini sebenarnya udah lama Saya cuman baru dapetnya itu sekarang, teman-teman Kemarin Telat sih sebenarnya saya dapetnya Saya nyari Cuman untung yang ini tuh harganya masih gak terlalu tinggi Kalau beberapa seri kan sebenarnya ada yang naiknya naik banget ya, teman-teman Nah, untungnya saya yang ini gak terlalu walaupun telat Oke, disini kita dapet satu senjata Satu batarang Figur Lalu ini dapet satu stand base bulat Dan satu kartu ya, teman-teman Oke, kita langsung buka aja Kita gak akan melihat ininya Saya jarang buka sih, soalnya kalau ini Takut hilang Lebih baik figure-nya aja yang kita keluarkan Oke Nah, oke Nah, sebenarnya ini batman-nya Biasa saja kalau menurut saya sih Banyak batman ya Seperti ini Ya Oke Nah, seperti ini Waduh, sedang diacak-acak Nah Itu McFarlane-nya diacak-acak Halo, Dede Hai, Dede Pak Hai, Dede Nah, itu lagi diacak-acak barang yang belum dibuka ya Oke, kita langsung lanjut lagi Untuk artikulasinya nih Sebentar Nah Untuk artikulasinya Sebenarnya ini gak terlalu Banyak yang spesial Semua McFarlane kurang lebih ya Sama sih teman-teman yang ini Kita lihat dulu ya Untuk kepala ini Dia bisa Termasuknya kepala gak ada halangan banyak Bagus Ya Dia bisa kemana-mana Nah, untuk lengan Ketahan sama si cape teman-teman Cuman cape-nya masih agak lentur Dia bisa naik Desainnya cukup bagus Cukup keren nih Jadi dia masih bisa naik Maksimumnya segini Nah, ini ada mangkok Satu Bahu Bahu-bahu Pergelangan 360 derajat Lalu ini tangannya double join Double join maksimumnya segini teman-teman Ya, mantap Ya, sayang banget ini yang saya bengkok Kalau untuk ketemu kasus kayak gini Ini teman-teman bisa panasin pakai head dryer atau hot gun atau apa Pokoknya dipanasin Dibalikin ke posisi semula lu Sirem air dingin Biasanya saya gitu sih Disini nanti balik lagi Walaupun harus berkali-kali Ya, gak bisa Cuma satu kali Nah, untuk pergelangan tangan Seperti ini teman-teman Maksimal Tidak ada hambatan Untuk perut Gak terlalu banyak teman-teman Standar sih Ya Oke, tapi ini oke Punya Nah, untuk split Oh Rata teman-teman Keren banget Wow Nah, ini Untuk kaki double join Untuk pergelangan kaki bawah Oke, punya ujung kaki Sip Mantap banget Jadi, buat teman-teman Walaupun ini batman-nya Termasuk batman klasik Dan biasa aja Cuma ini Recommended banget Teman-teman Karena memang Seperti video yang Sudah tayang belum ya Kita ngebahas Mac4land Mac4land itu dia Punya tingginya Khusus Beda dari Seri-seri DC lainnya Jadi, dia lebih tinggi Jadi Menurut saya sih Lebih baik Kita koleksinya Mac4land semua Keren Memuaskan banget sih Oke Segitu dulu aja Jangan lupa untuk subscribe Like, share, dan komen Kritik saran Langsung tulis aja di bawah Kalau request Siapa tau kita bisa Carikan figure-nya Kita langsung bahas disini Oke Sampai jumpa Lain kesempatan See you Bye-bye Copyright MDR 2021 Sorry Bye-bye Alright